Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengunggah video meminta agar daerah tidak sosokan atau berlagak melakukan lockdown. Pada minggu 4 Oktober 2020, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon pernyataan tersebut. Tidak, tidak perlu sosokan akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Riza Patria membantah jika pemberlakuan PSBB yang ada di DKI Jakarta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sejauh ini, menurut Riza Patria, kepala daerah selalu berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat. Riza Patria menjelaskan jika kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta masih perlu diterapkan meski pemerintah pusat menganjurkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala mikro. Diketahui kebijakan PSBB sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak awal pandemi, namun dengan istilah yang berbeda. Ia menjelaskan jika PSBB di DKI Jakarta diberlakukan di setiap wilayah RW dengan membatasi pergerakan warga. Untuk itu, Riza Patria menganggap pernyataan Jokowi terkait lockdown provinsi sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pemerintah daerah. Sebelumnya, dengan nada tegas Jokowi menyampaikan pesan bahwa tidak perlu menutup wilayah saat pandemi karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Dikutip dari Tribunews.com, Presiden Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat. Jokowi mengklaim, penanganan pandemi corona di Indonesia sudah cukup baik. Kita kan tahu karakter Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan maksud yang tidak terbuka. Beliau sangat terbuka, transparan, apa adanya. Saya kira itu justru baik buat kita semua, pimpinan kepala daerah. Dan sejauh ini, kepala daerah, Alhamdulillah kan selalu koordinasi dengan pemerintah pusat. Kami sendiri di DKI, rapat itu ada tahapannya. Rapat di internal dengan instansi, rapat secara horizontal dengan Forkopindo, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan seluruhnya, Kabinda. Kemudian rapat vertikal. Rapat horizontal juga dengan para ekibidologi, para ahli, para pakar. Kemudian yang keempat, rapat vertikal. Rapat vertikal itu banyak versinya. Rapat dengan Kemenkes, dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Sosial sesuai bidang masing-masing. Rapat juga dengan Menko. Menko itu ada empat loh. Bicara regulasi dengan Pak Mahfud, bicara ekonomi dengan Pak Erlangga. Jadi koordinasi penuh ya antara DKI dengan pusat ya? Sangat baik. Dengan Pak Luhut, apalagi kemarin kita rapat hampir setiap hari. Karena Pak Luhut ditunjuk Pak Presiden untuk membantu menangani delapan provinsi yang cukup tinggi. Pak Riza, tapi begini. Pak Pak Presiden pun kami sering rapat. Jadi ini gak ada masalah. Justru Pak Anies juga ketika kemarin itu menghadap terakhir di Bogor. Kalau tidak salah, Pak Anies menyampaikan. Pak, ini perlu ada isolasi mandiri. Jadi isolasi terpusat, terkendali. Pak Jokowi senang. Apa maksudnya? Dijelaskan. Oh Pak Jokowi senang. Oh iya bagus. Malah Pak Jokowi langsung memerintahkan jajarannya, disiapkan Wisma Adit. Tidak hanya Wisma Adit, tapi juga hotel. Sementara konsep kami awalnya nanti Wisma Adit bagi yang tidak mampu, bagi yang mampu bayar sendiri di hotel. Seperti di Singapura kan bayar sendiri di hotel. Kami awalnya begitu. Tapi Pak Jokowi lebih baik lagi. Malah disiapkan hotel. Oke. internal P.P.Prop menciptakan Wisma-Wisma untuk membantu isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat atau terkendali. Sekian Tribus Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di Tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!